nah ini biasanya orang malang bilang itu jembatan suhat oke ini yang belum aku kenalkan ke kalian semuanya adalah John Black sesungguhnya ini adalah John gel ya aku akan keliling-keliling malang lah sedikit lah ya ya aku akan coba bawa ini belum pergi aja oh iya oh semuanya makasih loh oke kita panasin dulu sebentar John Lennon ini ya ini dari awal aku kuliah disini nemenin aku selama 5 tahun lebih lah disini ya di Malang motor ini nih motor bekas aja Joy bukan motor baru ya gak cukup uangnya terlalu mahal oke ini penerusnya ini oke kita jalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku Bang Iwan ya kali ini aku pengen keliling-keliling sedikit lah ya ke di Malang ya keliling-keliling sedikit di Malang ini aku dari belakang kampus karena kosku disitu dulunya dilanjutin sama si John Rijal itu ya John Rijal itu nah ini kita mau menuju ke depan mau menuju ke arah kota lah ya jadi harus lewat kampus dulu motor karena kalau gak lewat kampus kita lumayan mutar tuh lewat jalan sekaling yang jalan kecil itu ya oke komen-komen ku semua ini bukan pengen pamer atau panjat sosial ya seperti biasa ini cuma kebutuhan Youtube ku ya aku pengen cari one di Youtube ya kan oke terlalu terbuka ya jadi ya gak apa lah bagi kalian yang senang dengan video ini ya kalian bisa tonton sampai habis dan kalian bagi yang gak suka ya kalian bisa skip lah ya aku cuma karena isinya cuma jalan aja sih disini oke ini jalan apa ini oke telogomas ini namanya jalan telogomas tapi kurang naiknya putar balik ke sini arahku ini arah ke batu ya kalau disini ya arah naik ini namanya nah ini aku kembali turun ini masih jalan telogomas ini sebelah kanan ini re ini adalah gang Tirto Utomo disini tempat berkumpulnya seluruh kos-kosan mahasiswa lah disitu numpuk banget kalau kalian lagi apa ya kalau lagi aktif kuliah wah disitu memang gang terpadat lah yang pernah aku lewati di Malang jadi sudah sempit terus banyak yang jualan terus ketambahan mahasiswa lagi apalagi kalau udah bulan puasa waduh pokoknya jangan memang jalan-jalan kesitu kalau mau deket-deket buka puasa ya itu macet wow bilang orang Jawa oke ini kita sekarang berada di daerah Dinoyo nah ini kebetulan aku melewati kampus Unisma yaitu Universitas Negeri Islam Malang ya bukan aku promosi ya aku cuma kasih tunduk sekilas aja nih nah Indonesia tapi dia kayaknya kulit sih kayaknya banyak perubahan bagus sih perubahannya nih keren dia gedungnya dulu gak kayak gini nih ya wah ini setelah kulit ini wah lumayan lah ada pesaingnya UAM ya wah seks gak 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 nah ini Mal Dinoyo Mal Dinoyo ini gabung sama pasar dulu pasar dulu ada di daerah mana gitu itu dipindah ke jalan utama di daerah Dinoyo baik ini masih di daerah jalan Dinoyo ini lumayan padat juga sih hara ya kalau kalian disini pas lagi aktif kuliah padat nih nah ini kebetulan di sebelah kanan itu juga aku melewati kampus Berawijaya siapa yang tau Berawijaya ya agak terlalu anak kalau kalian gak tau ya ini salah satu kampus terbesar di Indonesia nah ini aku gak bisa liatkan dari sini sih sulit kan aku videonya nih nah ini Jembatan Suhat namanya Jembatan Suhat sebenarnya ini Jalan Soekarno-Hatta ya jadi disingkat Suhat kebanyakan orang Malang anak-anak di Malang orang-orang di Malang itu ngebutnya ini sih Jalan Soekarno-Hatta Jalan Soekarno-Hatta nah disini kayak kurang lebihnya apa ya daerah New Yorknya lah ya New Yorknya Malang jadi tempat perbisnisan dan apa ya perkantoran lah ada disini jadi ini dari sini apa ya kesimpulan dari aku aja sih ini gak ada orang yang bilang kayak gitu sih karena aku liat disini tokonya lumayan dengan tokoh-tokoh resmi tokoh-tokoh gede gitu ya semua ada disini di Jalan Suhat ini ya maksudnya tuh ya tokoh-tokoh brand lah disini nih ya agar bisa nikmatin ini lah waduh ini namanya liat bilan 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 COK lah ya aduh aku mau bilang tau ya gak takut itu ya ya begitu banyak lah pengalaman di Malang ini kalian bisa lihat nih Brawijaya nah itu dirupan itu kampus Brawijaya dia gak terlalu kelihatan karena dia berada di di dalam lah itu ya bagian dalam nih karena dia sangat luas sih lumayan luas juga kampusnya ya ngomong-ngomong masalah pengalaman di Malang ya ya begitu banyak lah pengalaman tentang dari pengalaman hidup pengalaman berteman pengalaman cinta ya waduh kalau udah urusan cinta memang udah aduh ya tapi ya cukup aku rasain sendiri dan ya kadang aku juga cerita ke istriku ya kalau pengalaman di Malang itu seperti ini seperti ini ya terkadang dia juga senang dengerin aku juga ya sekarang ini berada di daerah mana ya lempah lupa sudah boleh pokoknya pokoknya ini sih arah ke Balai Kota ya ini arah ke Balai Kota bentar denger-dengar sih Balai Kota katanya sih ada renovasi jadi jalannya ditutup ah betul kebetulan ditutup jadi kita diarahkan ke kanan ini nah ini memang juga nembus sih tapi agak muter gitu tapi gak tau aku bisa kesana atau enggak ya kayaknya gak sampai sana lah ya terlalu jauh kayaknya sampai jalan ke sana ya katanya sih Balai Kota Malang ini direnovasi hampir-hampir mirip seperti daerah Malioboro lah 0 km nah 0 km nya Yogyakarta oke ini Mall MOG di daerah Ijen ini salah satu mall terbesar di Malang lah ya MOG tadi ya nah kita akan masuk di daerah Ijen sebenarnya ini daerah perumahan elit nah tapi rame sekali yang lewat disini biasanya tempat dilakukannya Carvy Day nah ini biasanya jalan ini ditutup kalau hari Minggu jadi biasanya digunain itu Carvy Day CFD biasanya kalau orang pengen CFD 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 akhir disinilah Carvy Day apa ya artinya Car mobil mobil free day oh mungkin ya artinya mobil apa mobil gratis hari oh bukan bukan gitu mobil gak ada pada hari itu lah ya kayak gitu artinya nah ini jaman perperangan masih ada monumen pahlawan nah disinilah lokasi Carvy Day biasanya orang melakukan sepanjangan ini ya kalian bisa lihat ini sepanjangan ini aku motoran sampai nanti di simpang balapan disitu biasanya tempat orang senam-senamnya jadi bagi kalian yang jalan-jalan ke kota Malang jangan lupa mampir CFD biar sehat badannya tiap hari minggu pagi mulainya itu sekitar dari jam setengah enam dah mulai pagi banget tapi jam setengah enam pagi di Malang itu sama dengan jam berapa jam setengah tujuh setengah tujuh di Kalimantan dan mungkin oh enggak kalau selisih selisihnya satu jam setengah ya nah disini kalau aku lihat-lihat sih kayaknya enggak lama juga disini bakal jadi tempat bentuk-bentuknya kayak Malioboro nanti disini karena aku lihat udah mulai dibagusin ya taman-taman terus kursi-kursi untuk orang nyantai apalagi kalau aku lihat biasanya malam aduh ada aja yang pacaran pelukan apa segala macam disitu aduh kan ini orang rame lewat carilah yang agak sepi sedikit ya kan nah ini simpang balap nah ketutupan mobil nah ini kalau kita belok kiri ini jalan apa ya jalan Jakarta kalau enggak salah ini tembusan juga ini kalau arah mau pulang kita bisa juga ke situ kayaknya lagi di situ ini sekarang kita berada di daerah makam pahlawan sebelah kanan disitu kuburan kuburan para pahlawan pada zaman order baru bukan ada jaman penjajahan lah ya kan ya malang ini terkenal dengan kota yang dingin ya tapi semenjak aku kuliah 2014 dan semakin tahun dan semakin tahun itu kayak mulai memanas lah kayak panas sih sudah suasananya jadi ada beberapa momen mungkin itu dingin seperti musim hujan mungkin nah itu dingin malang malang ini memang kota yang dikelilingi dengan gunung ya jadi apalagi kalau kita naik ke arah batu nah itu juga batu itu masih terjaga dinginnya masih stabil lah jadi kalau kalian yang biasanya tinggal di malang terus naik lagi ke batu tinggal di batu nah itu agak lebih sejukan jadi kalau kalian yang tinggal di batu terus lari ke Surabaya nah itu lebih terasa perbedaannya ya karena di batu itu betul-betul sejuk lah udara disana malam itu bisa mencapai 18 celsius oke baiklah kawan-kawan mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan di video kali ini kurang lebihnya aku mohon maaf apabila ada salah kata aku mohon maaf ya bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan subscribe dan bagi kalian yang tidak suka silahkan klik tombol dislike kurang lebih aku mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati